Intro Sampai sekarang gak nyangka banget, gak nyangka bisa punya tim yang luar biasa, bisa punya PH sendiri, bisa mengeluarkan ide-ide aku ke dalam sebuah cerita, dan bisa bekerja di belakang layar gitu, rasanya luar biasa banget, bersyukur banget bisa punya kesempatan ini dan ketemu sama orang-orang di luar lainnya. Kenapa pengen jadi produser? Berangkat dari mungkin dari dulu aku selalu menjadi orang yang selalu diremehin ya, mungkin tadi di Pas Preskon juga bilang gitu, karena karir aku berangkatnya itu dari sinetron, orang kan pasti lebih memperhatikan gosip-gosip aku di increment daripada sinetronnya kan, apalagi pernah aku waktu sinetron, orang banyak yang tua ngatain aku alay banget sih apalah segala macem, aku udah melewati masa-masa dihuli sama orang dianggap tidak punya kualitas untuk ada di industri ini gitu, berangkat dari situ dan aku tuh cinta banget sama industri kreatif, sama industri film, aku tuh cinta banget, makanya aku sedih kan diremehin kayak gitu, dianggap tidak pantas dianggap aku ada di sini cuma karena populer, cuma karena setiap hari mukanya ada di infotainment dan followers aja. Ya akhirnya aku bertekad lah untuk bisa berkarya gitu, menciptakan karya yang juga baik, yang bagus gitu. Nah gimana sih caranya biar aku bisa bebas berkarya, ya pasti kan jadi produser kan, kalau jadi aktor doang ya skenario nya jadi peta, produsernya orang lain, aku gak bisa fully menuangkan apa yang aku pengen gitu, dan gak bisa fully memberikan semua potensi aku, ya udah akhirnya jadi produser gitu, awalnya aku bikin film sendiri, aku memerankan karakter yang belum pernah aku merankan sebelumnya, terus juga aku pengen memberikan kesempatan ke temen-temen yang juga merasakan hal yang sama kayak aku, kayak aku ngasih kesempatan ke Ray untuk dapet karakter yang jauh beda, dan sama dia juga nasibnya sama aku diremehin oleh banyak orang, aku bilang, ah kak mau sih pilih hire Ray itu artis sinetron, aku kumpulin juga mereka semua bahwa Ray juga punya kualitas, terus Ashira dia pertama kali main jadi peran utama, sebelumnya gak pernah jadi peran utama, tapi aku mau kasih kesempatan bahwa yang gak pernah jadi peran utama tuh juga punya kualitas, juga punya kualitas juga yang peran utama, terus film aku sebelumnya Jordi juga dia gak pernah jadi peran utama, aku kasih kesempatan di PH aku, itu tuh aku tuh pengen banget membangun ekosistem yang sehat untuk industri film, dan memberikan banyak kesempatan ke talent-talent yang selama ini diremehin dan gak dilihat, karena mungkin instagramnya gak banyak followersnya gitu. kalau ini jadi generasi tanpa nimpi, kalau aku sendiri menurut aku TV tuh masih perlu banget sih, karena mungkin generasi tanpa TV itu hanya di daerah-daerah tertentu aja, karena sebenarnya kalau daerah-daerah pelosok mereka masih nonton TV kok, TV tuh masih menjadi tradisional media yang penyebaran informasinya juga cukup luas gitu, cuma mungkin kalau bicarain generasi tanpa TV itu kan berarti di Jakarta dan kota-kota besar ya, which is mereka pasti akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada nimpi, karena gak ada lembaga sensornya kan, biasa kalau di digital kan lebih bebas untuk menyampaikan suatu informasi, ada baik dan ada enggaknya juga sih, tapi kalau aku, aku masih TV banget, soalnya aku masih suka tonton berita, jadi aku di tengah-tengah antara generasi tanpa TV, tapi kadang kalau di rumah pun kadang masih sepanjutnya televisi sih. Pasionnya kekak. Iya.